Kita ke informasi lainnya, Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianyai polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan fakta sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Polbeni Mamoto, dan Kementerian PPA mendatangi lokasi kejadian tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan TKP ini terdapat 6 titik pemeriksaan dimulai dari titik pertama korban dan saksi adit terjatuh dari motor hingga titik ke-6 di mana korban dan saksi adit terpentak. Selain itu, pengecekan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP agar bisa menjadi bahan saat wancara dengan saksi nantinya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal sehingga kami bisa nanti bisa memperdalam dari wawancara itu. Irjen Pol Soharyono juga menerangkan, didapati adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan 18 orang saksi ketika berada di Mapolsek Kuranji yang saat ini sedang didalami pemeriksaan. Namanya ada perilaku anggota yang keluar dari SOP-nya atau di luar dari kemenangan atau lebih yang seharusnya, itu juga sudah kami dalami. Ada, ya nanti akan kita sampaikan dari sekian itu dan pastinya tidak semuanya melakukan apa yang sudah di ekspos selama ini. Jadi kita akan bicara pembuktian-pembuktian saja. Tidak mengada-ada. Ada temuan ke arah pelanggaran itu, Pak? Ada, ada. Dan kami akan meyakinkan kepada seluruh masyarakat, kami konsisten dan menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Kalau ada anggota kami yang menyimpang dari kode etik kepolisian, ya demi nama baik Polri, ya harus ditindak tegas. Sebelumnya, seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh Oknum Polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini, viral di media sosial, Pol da Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan Ainis melaporkan.